Welcome to my channel. Don't forget to subscribe, share, like, and comments. Thank you for watching. Bagaimana cara dia ambil? Dosa, sakit penyakit, dan kemiskinan. Amen. Tuhan Yesus mengambil 39 bilur di belakang badan dia. Mengikut laporan perubatan, segala penyakit yang ada di dunia ini boleh di dalam 39 kategori. Ajaib, ya. Setiap kategori Tuhan Yesus sudah mengambil. Tak kira kanser, diabetic, sakit jantung, sakit kepala, apapun segala penyakit. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kuasa Tuhan tak terbatas. Walaupun laporan doktor tidak bagus, tapi kita percaya laporan fermentuhan yang sakit akan disembuhkan. Amen. Mari kita lihat Makus 16. Saya mahu doa untuk orang yang sakit malam ini. Siapa di sini sakit malam ini perlu didoa supaya sembuh? Tolong angkat tangan. Mereka yang duduk di sini. Makus 16. Ayat 15 Makus 16 Sebelum Tuhan Yesus terangkat ke syurga, dia menampakkan diri, dia mati, dia bangkit. Dan dia menampakkan diri kepada murid-murid dia. Ayat 15, Makus 16 Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Ayat 17 ya. Ayat 17 Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Semua orang kata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Satu, dua, tiga. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Apakah tanda? Mereka akan mengusil setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Ayat 18 Mereka akan memengang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat jelaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sekali lagi, mereka akan meletakkan tangannya atas orang yang sakit dan orang itu akan disembuh. Inilah tanda-tanda Tuhan Yesus berikan kepada kita. Siapa? Mereka yang percaya. Siapa percaya malam ini? Siapa percaya tanda-tanda ini akan ikut kamu? Jika kamu adalah murid Tuhan Yesus, dilahir kembali dan percaya segala janji yang tertulis di firman Tuhan. Amin. Amin. Wah, ada banyak cendawan liar di bawah pokok Krismas itu. Nah, isteri saya memang suka makan cendawan liar. Waktu dia masih kecil, ibunya, bapaknya ada satu eka tanah di Kuala Lumpur. Ada lembu, ada pokok-pokok, ada banyak cendawan liar. Dan cepat-cepat dia pulang, dia ambil satu baldi besar, pungut semua itu cendawan. Dan dia uji, dia tahu uji apa yang racun, apa yang tidak racun. Siapa di sini pernah makan cendawan liar? Okey, kamu semua biasa ya, orang kampung ya. Sekarang hampir pukul 12, isteri sudah masak cendawan dan buat sup. Dia makan cukup-cendawan, dia tanya saya, Paul, awak tak mahu makan lah? Saya jawab, saya tunggu dulu, kamu belum mati baru saya makan. Waktu itu hampir jam 12, jam 3, saya terima WhatsApp dari isteri. Kita berhubung dengan WhatsApp, luar biasa. Saya terima WhatsApp dari isteri, dia kata, cepat-cepat datang ke bilik. Saya masuk bilik, saya lihat isteri saya duduk di tandas, muntah dan cirit bilik. Selama tiga jam, isteri saya muntah dan cirit bilik tanpa berhenti. Nah, dia seorang India kan? Waktu saya lihat muka dia, muka dia macam orang Cina. Saya cepat-cepat bersedia, dia terbaring dalam lantai. Badannya sejuk. Dia tidak ada kekuatan. Dia kata, panggil ambulans. Nah, isteri saya memang seorang yang penuh dengan iman. Dia sudah banyak lihat muzizat, banyak lihat kesembuhan. Dan sekarang, dia hampir mati. Dia terbaring. Dan dia kata, panggil ambulans. Now, saya ini, saya rasa kalau panggil ambulans, mungkin satu jam datang. Satu jam lagi pergi hospital. Saya rasa dia sudah mati. Tapi yang aneh sekali, saya tidak panik. Saya tidak panik sekali. Saya lihat asyik, tunggu dulu. Dia terbaring di lantai. Saya angkat tangan ke syurga. Saya kata, Tuhan, Bapak di syurga, tolong neutralisasikan racun di badan isteri saya. Saya doa, kedua. Saya kata, Tuhan, hantar malakat, bawah itu, miyak kesembuhan. Terus, saya letak tangan atas badan isteri saya. Dan saya doa dalam bahasa roh. Reba sakaya rabah, ho shikilia rabah, 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 sukubu. Saya bahasa roh, doa untuk isteri selama 20 minit. Lalu, isteri saya tidur. Waktu isteri saya tidur, saya sedar lepas isteri saya pergi ke bilik, saya pergi dapur, saya juga makan cendawan. Kamu ingat itu cerita di taman Adam dan Hawa? Hawa beri buah untuk Adam makan. Ini. Saya tiba-tiba sedar, saya juga makan. Oi, saya tunggu. Mungkin muntah ke? Mungkin ceripir ke? Saya tunggu-tunggu. Ayah, langsung tak ada apa pun terjadi. Dan waktu dia tidur, jam 7 petang, dia bangun, dia sembuh seratus peratus. Puji Tuhan. Kalau Tuhan tidak dengar doa, dan Tuhan tidak sembuh isteri saya, saya sudah jadi bujang. Amin. Tadi kita baca, tanda-tanda ini akan seterai mereka yang, mereka yang percaya dia akan minum racun, makan racun, tak ada apa yang terjadi. Dia letak tangan kepada orang yang sakit, dan orang yang sakit akan? Akan? Sembuh. Amin. Okey. Malam ini saya mahu doa untuk orang yang sakit. Orang yang sakit, duduk. Yang tidak sakit, berdiri. Kita mahu sembah Tuhan, menyembah Tuhan. Dan saya mahu doa, Dan mereka yang sakit, kamu percaya Tuhan akan janal kamu. Kamu akan terima kesembuhan, kamu akan terima muzizat dari Tuhan. Amin. Okey, mari kita semua berdiri. Kita mahu menyembah Tuhan. Okey, tak apa. Kita nyanyi lagu. Tadi yang lagu pertama. Aku mahu masuk ruang kudus. Itu urapan luar biasa. Mari ibu, tolong nyanyikan lagu itu. Kita masuk ruang. Nah, yang sakit, kamu duduk. Kamu percaya. Tuhan, malam ini sentuh kamu. Kamu akan terima kesembuhan dan muzizat dari Tuhan. Amin. Yang sehat itu, kamu berdiri. Sembah Tuhan. Amin. Ya, silahkan. Ku masuk. Ku masuk ruang. Laha kudus. Semua orang angkat tangan. Sembah Tuhan. Ku masuk dengan hati tulus. Menyembah yang maha kuasa. Angkat tangan. Gamatang. Masuk pagar pula. Amin. Amin. Layat-kan khair. Yang parei tulus di keepное. 利ри. Sembamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Aku masuk ruang. Aku masuk ruang maha kudus, dengan darah anak doma. Aku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Kudus, 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 kudus. Ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku menyembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Ku menyembahmu. Ku sembahmu, ku menyembahmu. Kusempadu Menyamanku Aku masuk ruang kudung Aku masuk ruang Maha kudung Dengan darah anak pembahan Aku masuk dengan hati kudung Menyembah yang maha kuasa Aku masuk ruang maha kudung Aku masuk ruang maha kudung Oh sembah dia Dengan darah anak pembahan Oh dia yang layak di sembah Aku masuk dengan hati kudung Menyembah yang maha kuasa Aku menyembah Aku menyembah Bapakmu Kusat Bapakmu Rumahnya Bapakmu Kusat Bapakmu 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 Tanpa muzik Semua sekali Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku menyembahmu Ku sembahmu Tuhan Ku sembahmu Ku menyembahmu Sebab namamu kudus, kudus Tuhan Ku menyambamu Ku menyambamu Oh puji Tuhan Ku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Sebab namamu kudus, kudus Tuhan Sekali lagi ku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Aku menyambamu Ku menyambamu Ku menyambamu Sebab namamu Sebab namamu kudus Kudus Tuhan Haleluya Tuhan Haleluya Rabah Sun Oh Bapak di syurga Tuhan Yesus Ruh kudus Kamu layak dipuji disembah Kamu yang engkau yang maha kuasa Engkau yang berdata Oh Haleluya Kamulah Jehoah Rafah Tuhan yang menyembuhkan Bapak tadi kita baca Vermen Tuhan Tanda-tanda ini akan setai mereka yang Percaya Malam ini kita percaya Mereka meletakkan tangan Atas orang yang sakit Dan mereka akan sembuh Dalam nama Yesus Yang orang yang sekeliling Mereka yang duduk Tolong letakkan tangan Atas mereka sekarang Ya Semua orang yang Dekat-dekat dengan mereka yang Duduk yang perlu Sembuh Tolong letak tangan Atas mereka Terima kasih Tuhan Yesus Robosan darabah Terima kasih Terima Terima Jamahan Terima sentuhan Dari Tangan Tuhan Terima Dalam nama Yesus Terima Kesembuhan Malam ini Terima 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 Kamu letak tangan Oh terima Kesembuhan Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Terima Thank you Jesus Haleluya 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 Rabah suku Terima 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 Dalam Yesus Terima Oh haleluya Karabah sandayamu Terima 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 Oh percaya 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 saja Percaya saja Terima Dalam nama Yesus Dalam nama Yesus Haleluya Haleluya Oh haleluya Oh haleluya Oh haleluya Puji Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih atas hadiratmu yang luar biasa Terima kasih Tuhan atas jamahan dan sentuhan setiap orang yang sakit malam ini Dengan bilu-bilu Tuhan Yesus mereka disembuh Terima Terima kasih malam ini Terima kasih Puji nama Tuhan selama-selamanya Yang percaya berkata Amin Tolong Duduk Yes Beri kemuliaan kepada Tuhan sekali lagi Haleluya Baik-baik Ok malam ini Mari kita lihat fermentuhan Ya Saya sudah kongsikan Pagi ini Mengenai hikmat Hikmat Kewangan Ok mari kita lihat sekali lagi pengkubar 10 ayat 10 Dalam bahasa Inggeris Yang akhir sekali ayat pengkubar 10 ayat 10 berkata Wisdom brings success Hikmat melahirkan berhasilan Hikmat membawa berhasilan Hikmat membawa kejayaan Hikmat membawa berkat-berkat Ok kalau kita baca Hikmat kewangan Membawa Berkat kewangan Hikmat itu penting Hikmat itu penting Tapi Malam ini kita mau lihat Hikmat kewangan Alright Mari kita pergi ke Amsal 6 Ayat 6 sampai 11 Amsal 6 ayat 6 sampai 11 Hai permalas Pergi kepada semut Perhatikan lakunya dan jadilah bijak Jadilah bijak Ok Dalam Alkitab ada dua kumpulan manusia Bijak Bodoh Yang ada hikmat Yang tak ada hikmat Saya mau tanya Mana kumpulan Bijak Yang ada hikmat Atau Bodoh Atau tiada hikmat Ok Hai permalas Ok Tujuh Biarpun tidak ada Pemimpinnya Pengaturnya Atau penguasa Ia menyediakan roti Di musim panas Ia menyediakan roti Dan mengumpulkan makanannya Pada waktu penen Waktu tuayan Hai permalas Berapa lama lagi Engkau berbaring Bilakah engkau akan bangun Dan tidurmu Tidur sebentar lagi Mengantuk sebentar lagi Melipat tangan sebentar lagi Untuk tinggal berbaring Maka datanglah Kemiskinan Kepadamu Seperti orang yang Menyebur Dan kekurangan Seperti orang yang Bersejata Ok Satu Sebab Orang miskin Kerana Malas Yang diberikan tadi Ya Dalam bahasa BM Orang yang malas Harus belajar Dari cara Hidup semut Semut Tidak mempunyai Pemimpin Atau ketua Atau penguasa Tapi semut Menyimpan Makanan Pada muslim menuai Sebagai Persediaan Semasa Tak ada Makanan Apakah yang kita Belajar Dari semut pertama Dia Kerja Keras Siapa Di sini Kerja Keras Tuhan Berkati Orang yang Kerja Keras Tuhan Tidak Berkati Orang yang Malas Siapa Di sini Lulus SPM Dengan Straight A Atau Banyak A Siapa Di sini Gagal Biasanya Orang gagal Besar Kemungkinan Kamu Malas Buat Kerja Rumah Malas Baca Buku Malas Saya Lihat Juga Dalam Pelainan Di gereja Sebelum Seorang Melain Tuhan Sepenuh Masa Mungkin Dia seperti Dr. Chew Dr. Chew Dia seorang Doktor Dia memang Kerja Kuat Kerja Keras Dan Dia masuk Pelainan Tuhan Dia juga Kerja Keras Kerja Kuat Dan Dia diberkati Dengan Luar Biasa Orang Yang gagal SPM Pemalas Masuk Pelainan Full Time Biasanya Pelainan Juga Tidak Berhasil Saya Tidak Tahu Ini Pemerhatian Saya This is My Observation Tuhan Tuhan Berkati Orang Yang Kerja Kuat Yang Kedua Semut Itu Sediakan Untuk Hari Hujan Ada Hari Panas Hari Baik Ada Musim Menuai Tapi Juga Ada Musim Kemarau Musim Tiada Roti Hidup Kita Bukan Selalu Baik Kadang-kadang Ada Musim Pandemik Siapa Masih Ingat Waktu Pandemik PKP Siapa Masih Ingat Tadi Pastor Balan Cakap Sama Saya Waktu PKP Dia Pergi Ke Gereja Ke Ofis Banyak Orang Kalau Tak Ada Simpanan Mereka Tiada Kerja Tak Ada Bisnes Makan Apa Okey Saya Kongsikan Amsal Kerana Saya Mau Tunjukkan Kepentingan Simpanan Atau Tabungan Tuhan Kata Pergi Belajar Semut Semut Itu Belajar Semut Pertama Kerja Keras Kedua Dia Simpan Makanan Untuk Hari Hujan Dia Ada Tabungan Dia Kerja Keras Waktu Musim Baik Musim Tuai Sebab Dia Tahu Musim Sejuk Akan Datang Di Malaysia Kita Tidak Ada Musim Sejuk Kita Ada Salji Tapi Di Amerika Di Mana Tempat Musim Sejuk Tiga Bulan Tak Tak Ada Tuaian Tak Tak Ada Makanan Kalau Kamu Tidak Simpan Waktu Musim Menuai Kamu Akan Lapar Atau Mati Dalam Musim Sejuk Ya Musim Yang Baik Panas Mereka Sediakan Kayu Kayu Waktu Musim Sejuk Mereka Pakai Kayu Itu Untuk Memanaskan Rumah Kalau Kamu Tidak Sediakan Kayu Kayu Itu Sebelum Waktu Musim Sejuk Kamu Mungkin Mati Di Amerika Waktu Itu Salji Turun Banyak Sejuk Negatif Sepuluh Negatif Dua Puluh Di Banyak Tempat Di Amerika Di Kanada Semua orang Kata Persediaan Semua orang Kata Persediaan Dalam Hidup Kita Kita Buat Persediaan Untuk Perperiksaan Buat Persediaan Pergi Kerja Buat Persediaan Pergi Temuduga Buat Persediaan Untuk Kawin Buat Sedal Banyak Hal Tapi Kita Tidak Buat Persediaan Untuk Tabungan Wang Kenapa Penting Tabungan Atau Simpanan Wang Biar Saya Bagi Kamu Enam Sebab Sebelum Saya Berikan Enam Sebab Saya Mau Juga Beri Satu Contoh Di Alkitab Permen Tuhan Biar Yang Saya Kongsikan Malam Ini Dari Permen Tuhan Bukan Pendapat Saya Saya Mau Tunjukkan Kejadian 41 Kejadian 41 Saya Harap Setiap Orang Yang Dengar Saya Tahu Permen Tuhan Baca Permen Tuhan Renung Permen Tuhan Dari Genesis Dari Kejadian Sampai Hawaii Jangan Tunggu Hari Minggu Atau Hari Special Ini Dengar Permen Tuhan Kamu Setiap Hari Mesti Luangkan Masa Sekurang Kurang 10 Bab 20 Bab Baca Baca Kalau Kamu Mata Tak Bagus Dengar Audio Dengar Sekarang Ada Youtube Banyak Audio Okay Now Genesis 41 Kejadian 41 Adalah Satu Cerita Mengenai Firaun Firaun Ada satu Mimpi Dia Mimpi Tujuh Lembu Krus Kering Makan Tujuh Lembu Gemuk Apa Mimpi Ini Mimpi Ini Dari Tuhan Itu Mimpi Profetik Mimpi Untuk Tahun-tahun Yang Akan Datang Firaun Firaun Walaupun Dia Tidak Percaya Tuhan Tapi Tuhan Bagi Mimpi Untuk Dia Untuk Satu Persediaan Yang Penting Supaya Manusia Dan Bangsa-bangsa Sekeliling Akan Hidup Waktu Kemarah Waktu Tak Ada Makanan Yusof Di Penjara Di Bawa Ke Istana Dia Terjemahkan Mimpi Itu Dia Kata Firaun Tujuh Lembu Gemuk Mewakili Tujuh Tahun Penuaian Bagus Hari Baik Lepas Tujuh Tahun Tujuh Lembu Yang Kerus Kering Mewakili Tujuh Tahun Tiada Makanan Kemarau Famine Hari Hujan Banjir PKP Virus COVID-19 Saya Mau Beri Amaran Malam Ini Saya Rasa Ada Virus Akan Datang Lagi Mungkin Lebih Serius Dari COVID-19 Kalau Kamu Tidak Siap Sedia Dari Segi Rohani Jasmani Kewangan Kamu Akan Menterita Banyak Oke Oke Balik Cerita Empat Belas Tahun Tujuh Tahun Bagus Tujuh Tahun Tak ada Makanan Habis Apakah Jawapan Ini Masalah Tujuh Tahun Tiada Makanan Itu Masalah Mengikut Hikmat Tuhan Bagi Hikmat Semua Kata Hikmat Tuhan Bagi Yusof Hikmat Dia Kata Kepada Firavun Waktu Tahun Tahun Tujuh Tahun Yang Baik Yang Lembu Gemuk Simpan Susu 20% Simpan Tuayan Simpan Gandung 20% Simpan Tabung Setiap Kali Ada Tuayan Simpan 20% 1 per 5 Biar Saya Cadang Segala Wang Gaji Perhasilan Yang kamu Terima Simpan 20% Kalau Setiap Bulan Kamu Gaji 2,000 Simpan 400 Ringgit Jangan Belanja Semua Pemuda Jangan Beli iPhone Jangan Beli Kasut Yang Mahal Jangan Pergi Stabak Minum Kopi 25 Ringgit Simpan Semua Kata Simpan Simpan Sekurang Kurang 20 Peratus Okey Saya beri Enam Sebab Mengapa Kita Perlu Tabungan Wang Pertama Kita Boleh Beli Barang Barang Dengan Tunai Kalau Kamu Beli Peti Sejuk Kereta Apa 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 Pun Dalam Tunai Biasanya Lebih Murah Kalau Kamu Beli Kereta Ansuran Dan Pinjaman Dari Bank Kamu Akan Bayar Lebih Kamu Bayar Bunga Bunga Kamu Boleh Beli Barang Dengan Tunai Boleh Beli Barang Dengan Lebih Murah Kamu Tahu Tak Kalau Beli Sabun Banyak Sekali Ada Diskaun You Beli Satu Tak Ada Diskaun Disini Ada Cosway Tak Siapa Tahu Cosway Ada Tak Siapa Kenal Cosway Saya Biasa Beli Barang Dari Cosway Saya Beli Sabun Cuci Kain Untuk Satu Tahun Dua Tahun Eh Gilakah Bukan Gila Saya Ada Hikmat Saya Jimat Banyak Wang Itu Benda Tidak Akan Rosak Waktu Ada Diskaun Ada Promosi Saya Beli Banyak Saya Beli Banyak Sebab Saya Ada Wang Maaf Kamu Tak Cukup Kamu Cukup Makan Saja Kamu Hanya Mampu Beli Satu Saya Beli Seratus Saya Dapat Diskaun Banyak Saya Ada Advantage Saya Diberkati Sebab Kamu Pergi Seratus Kali Untuk Pergi Kedai Pergi Kedai Pergi Kedai Kamu Buang Masak Buang Petrol Saya Pergi Satu Kali Seratus Bottle Saya Beli Saya Tak Payah Pergi Untuk Satu Tahun Saya Jimat Masak Jimat Petrol Ini Perbezaan Mereka Yang Ada Wang Saya Belajar Dari Ibu Saya Dia Simpan Wang Dia Beli Barang Dengan Tunai Dia Tidak Pinjam Dia Tidak Pinjam Dari Saudara Dia Tidak Pinjam Dari Bank Dia Simpan Dia Simpan Dia Tabung Ada Cukup Dia Beli Sekarang Kamu Boleh Beli Kereta Beli Furniture Beli Apapun Dengan Ansuran Happy Saja Setiap Bulan Bayar Seratus Kalau Kamu Pandai Kamu Kira Lepas Kamu Bayar Insuran Bayar Ansuran Itu Barang Mungkin Satu Ribu Lepas Kamu Bayar Kamu Bayar Dua Ribu Kamu Sudah Rugi Satu Ribu Kedua Kamu Kalau Ada Tabungan Kamu Dapat Menolong Orang Yang Miskin Siapa Disini Anak Ibrahim Dua Orang Saja Mereka Angkat Tangan Sebab Mereka Ada Baca Alkitab Siapa Disini Anak Ibrahim Oh Tiga Empat Oh Banyak Lagi Cepat Siapa Disini Bukan Anak Ibrahim Galatian Galatia 3 Ayat 29 Dalam Yesus Kristus Kita Semua Anak Ibrahim Kita Semua Dari Keterunan Ibrahim Apakah Ibrahim Kejadian 12 Tuhan Bagi Satu Janji Kepada Ibrahim Banyak Janji Bukan Satu Janji Tuhan Berkata Ibrahim Kamu Akan Diberkati Dan Menjadi Berkat Kepada Bangsa Bangsa Kejadian 12 Ayat 1 Sampai 3 Bukan Saja Diberkati Dan Menjadi Berkat Jikalau Kamu Tidak Ada Simpanan Ada Wang Yang Lebih Kamu Tidak Akan Menjadi Berkat Mungkin Kamu Diberkati Cukup Saja Untuk Sendiri Tapi Kamu Tidak Akan Jadi Berkat Hidup Kamu Tidak Berlimpah Cawan Kamu Tidak Berlimpah Kamu Perlu Pertolongan Macam Mana Kamu Boleh Menolong Orang Lain Hidup Kita Sebagai Kristian Bukan Saja Diberkati Tapi Menjadi Berkat Amin Kamu Mesti Ada Simpanan Ada Wang Yang Lebih Ketiga Menabur Tadi Ada Persembahan Ada Besar Kemungkinan Tiap Hari Minggu Atau Tiap Bulan Kamu Bayar Persepuluhan Besar Kemungkinan Kamu Tidak Biasanya Mungkin Malam Ini Kamu Bagi Sepuluh Ringgit Atau Satu Ringgit Itu Tak Ada Masalah Ya Kalau Kamu Mau Terbosan Menabur Dan Menuai Siapa Mau Menuai Tak ada Orang Mau Menuai Kamu Tidak Menuai Jika Kamu Tidak Menabur Pagi Saya Kongsikan Saya Ada Menuai Satu Tanduk Pisang Tanduk Besar Enam Biji Pisang Tanduk Besar Besar Ini Tidak Terjadi Sebab Saya Handsome Ini Tidak Terjadi Sebab Saya Hambat Tuhan Ini Tidak Terjadi Sebab Saya Pasta Ini Terjadi Sebab Saya Menabur Oke Biar Saya Beri contoh Mari kita Lihat Dua Koruntus Sembilan Ayat Enam Siapa Mau Menuai Banyak Kamu Mau Terima Berkat Tuhan Satu Ribu Sepuluh Ribu Bukan Satu Ringgit Dua Ringgit Oke Jamlah Ini Orang Yang Menabur Sedikit Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Banyak Betul Tak Orang Yang Menabur Sedikit Akan Menuai Sedikit Ini berarti Kamu Menabur Sepuluh Ringgit Kamu Menabur Satu Ringgit Kamu Akan Menuai Sepuluh Ribu Ringgit Sedikit Ini Ini Firmem Tuhan Ini bukan Pendapat Saya Dan Orang Yang Menabur Banyak Akan Menuai Dengan Banyak Haleluya Pagi Saya Kongsikan Penting Untuk Jaga Gigi Siapa Di sini Ada Masalah Gigi Orang Muda Jaga Gigi Lepas Setiap Kali Kamu Makan Gosok Floss Dan Jangan Makan Ais Krim Kek Benda Benda Yang Yang Manis Manis Yang Goreng Goreng Itu Takde Bagus Gigi Saya Memang Ada Banyak Masalah Sebab Waktu Saya Kecil Ibu Saya Bagi Saya Milo Dengan Condensed Milk Itu Susu Pekat Tiap Tiap Malam Sebelum Saya Tidur Ibu Saya Kurang Pengetahuan Banyak Manis Gigi 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 Semua Ada Masalah Ada Lubang Lubang Waktu Saya Pergi Universiti Saya Pergi Doktor Gigi Dia Beri Saya Amaran Dia Kata Eh Kalau Kamu Tidak Jaga Gigi Gigi Semua Jadi Hilang Siapa Enjoy Makan Penipu Ada Tiga Orang Jujur Semua Orang Enjoy Makan Kalau Kamu Sakit Baru Kamu Tidak Enjoy Makan Betul Tak Kalau Kamu Orang Sehat Kamu Pasti Enjoy Makan Kalau Kamu Tak 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 Gigi Kamu Tidak Akan Enjoy Makan Betul Hikmat Saya Pergi KL Untuk Treatment Untuk Gigi Treatment Satu Apa Itu Crown Apa Itu Crown Tiga Ribu Ringgit Saya Harus Buat Empat Empat Kali Tiga Berapa Dua Belas Ribu Tetapi Doktor Gigi Itu Baik Hati Dia Orang Kristian Dia Bagi Diskaun 50% Masih Banyak Saya Kenal Seorang Keluarga Di KLM Selama Empat Puluh Tahun Suami Isteri Adalah Guru Saya Kenal Mereka Mereka Kita Sama-sama Gereja Dia Ada Komsel Di rumah Dia Saya Ajar Fement Tuhan Empat Puluh Tahun Saya Kenal Mereka Tiada Satu Ringgit Mereka Berbagi Saya Haleluya Itu Tak ada Masalah Saya Kenal Banyak Orang Banyak Orang Tidak Bagi Saya Apa-apapun Tak ada Masalah Kita Masih Kawan Amin Waktu Saya Bayar Perubatan Gigi Tiba-tiba Saya Terima Whatsapp Dia Kata Beri Kamu Butir Bank Saya Saya Hantar 7000 Untuk Kamu Tiba-tiba 7000 Ringgit Dia Sudah Umur Mungkin 70 Saya Rasa Mungkin Dia Mata Tidak Berapa Bagus Mungkin Dia Type 700 Bukan 7000 Dia Salah Satu Nombor Saya Pun Terus Bagi Butir Bank Nanti Kamu Mau Minta Butir Bank Boleh Saya Boleh Bagi Gratis Percuma Saya Hantar Dia Kata Anak Saya Dapat Bonus Banyak Dia Ada Dana Yang Besar Dia Mau Bagi Hambat Tuhan Ibunya Kata Okey Saya Akan Uruskan Semua Dia Hantar Transfer 7000 Itu Betul Bukan Salah 7000 Hallelujah Kau Menabur Sedikit Kau Menuai Sedikit Kau Menabur Banyak Kamu Satu Satu Minggu Kemudian Dia Kata Saya Mau Tambah Lagi 3000 Puji Tuhan Haleluya 10000 Puji Tuhan Saya Tidak Minta Saya Hanya Menabur Haleluya Pasti kamu Menabur Pasti kamu Menuai Bagi Satu Huayu Satu Biji Betik Satu Biji Betik Kamu Tanam Kamu Akan Menuai Banyak Banyak Buah Betik Aneh Satu Biji Betik Kamu Tabur Tapi Kamu Akan Menuai Satu Pokok Betik Yang Banyak Buah Satu Multiplication Satu Pertambahan Yang Tidak Dapat Kita Faham Ini Pertambahan Dari Tuhan Amen Mau Lagi Kesaksian Tiap Tiap Tahun Isteri Dan Saya Pergi Amerika Siapa Di Sini Rindu Ada Impian Dalam Hati Satu Hari Pergi Amerika Senang Senang Tadi Pagi Saya Kata Ada Tabung Haji Kan Kamu Mesti Ada Tabung Amerika Tabung Anak Belajar Luar Negeri Tabung Beli Kereta Baru Dengan Tunai Kita Kita Mesti Belajar Dari Saudara Kita Mereka Ada Tabung Haji Mereka Pergi Haji Ada Tabung Umrah Mereka Pergi Umrah Tapi Kristian Tidak ada Tabung Tapi Malam Ini Kamu sudah Ada Hikmat Ada Tabung Kawinan Tabung Anak Tabung Amerika Tabung Tabung Oke Mari Sambung Apakah Sebab Pertama Kita Boleh Menolong Orang Miskin Menjadi Berkat Menabur Biji Yang Besar Keempat Persediaan Untuk Masa Pandemik Masa Kelaparan Masa Hari Hujan Yang Sedih Waktu Pandemik Banyak Orang Tak ada Kerja Tak ada Gaji Tak ada Bisnes Mereka Keluar Dari Wang Simpanan Pekerja Siapa Di sini Keluar Wang Dari Wang Simpanan Pekerja Waktu Pandemik Oh Tiada Orang Jujur Sini Satu Orang Saja Dua Orang Yang Lain Tipu Saya Mau Bagi Berita Baik Saya Tidak Ada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja Tapi Saya Ada Kumpulan Wang Simpanan Syurga Betul Saya Tidak Ada Wang Simpanan Sebab Saya Tak ada Kerja Saya Melain Tuhan 37 Tahun Okey Tak Mengapa Penting Sekali Kalau Kamu Tidak Ada Tabungan Abuk Pun Tak ada Kalau Masa Susah Siapa Mau Tolong Saya Memang Diberkati Waktu Pandemik PKP Satu hari Saya Rindu Mau Makan Kepala Ikan Kari Kepala Ikan Dan Mosang King Durian Aning Satu pagi Saya Bangun Saya Rindu Makan Kari Kepala Ikan Dan Mosang King Durian Waktu PKP Tapi Di KL Ada Itu Motorbike Yang Bawa Makan Yang Pergi Rumah Hantar Makanan Sini Ada kan Miri Okey Jam Sebelas Tengah Saya Terima Satu Telefon Seorang Teman Yang Baik Di Gereja Di SIB Dia Kata Pasa Hari Ini Jangan Jangan Apa Itu Masak Saya Hantar Makan Tengah Hari Haleluyah Itu Ninja Yang Motorbike Ding Tong Dia Bawa Bawa Apa Kari Ikan Kepala Dan Mosang King Durian Saya Selalu Sebut Tuhan Kasihi Saya Sedikit Lebih Isteri Saya Makan Cendawan Dia Hampir Mati Saya Makan Cendawan Sehat Tuhan Kasihi Saya Sedikit Lebih Amen Ok Mari Kita Teruskan 5 Kenapa Kita Perlu Tabungan Beli Rumah Itu Satu Pelaburan Yang Paling Penting Sekali Siapa Di sini Belum Beli Rumah Kamu Mesti Ada Simpanan Tan Tabungan Untuk Beli Rumah Jangan Sewa Mengapa Ok Kalau Kamu Sewa Satu Bulan Dua Ribu Misalnya Satu Tahun Satu Bulan Sewa Dua Ribu Satu Tahun Dua Empat Ribu Sepuluh Tahun Dua Ratus Empat Puluh Ribu Banyak Atau Sedikit Banyak Sepuluh Tahun Cepat Lalu Betul Tak Sepuluh Tahun Kamu Tidak Rasa Sepuluh Tahun Kamu Sudah Rugi Rp240 Habis Ok Kalau Kamu Ada Simpanan Kamu Ada Wang Pendah Haluan Kamu Beli Satu Rumah Mungkin Rp500 Dapat Pinjaman Dari Bank Rp80 Tiap Tiap Bulan Bayar Rp2 Rp2 Bank Itu Satu Pelaburan Yang Penting Sebab Beli Rumah Di KL Kalau Kamu Beli Sekarang Satu Juta Atau Setengah Juta Sekarang Rumah Di KL Tak ada Setengah Juta Kurang Kurang Satu Juta Rumah Teroris Dua Tingkat Ya Di KL Miri Saya Tidak Tahu Kalau Kamu Beli Sekarang Satu Juta Dalam Sepuluh Tahun Dia Akan Meningkat Dua Juta Kenapa Melabur Beli Rumah Pertama Tanah Terhad Harga Barang Barang Selalu Naik Inflasi Ringgit Selalu Jatuh Ya Semen Harga Naik Pekerja Harga Naik Gaji Naik Semua Naik Tak Tak Ada Yang Turun Pasti Pelaburan Itu Paling Bijak Paling Best Okey Mungkin Kamu Sudah Beli Rumah Biar Saya Bagi Satu Idea Beli Rumah Kedua Untuk Apa Untuk Mereka Yang Tak Ada Kumpulan Simpanan Uang Seperti Saya Mengapa Beli Rumah Kedua Atau Kedai Boleh Sewa Dapat Bulanan Tak Payah Kerja Duduk Rumah Doa Pergi Kebaktian Pergi Hospital Doa Untuk Orang Sakit Ada Uang Masuk Boleh Masuk Full Time Pelayanan Tak Ada Masalah Tak Tak Payah Berkantung Dengan Anak Untuk Beri Makanan Misalnya Rumah Itu Atau Kedai Itu Satu Juta Mana Ada Satu Juta Tak Apa Kongsi Empat Orang Satu Orang 250 Sekarang Boleh 30 Tahun Yang Lalu Saya Diundang Untuk Beli Sebuah Kedai Di PJ Satu Juta Lebih Empat Orang Saya Salah Satu Empat Orang Kita Beli Kita Sewa Kita Dapat Uang Sewa Kita Bayar Bag Satu Hari Empat Orang Setuju Jual Kita Jual Harga Naik Kita Dapat Untung Untung Dari Sewa Untung Jual Sebab Harga Sudah Naik Pandai Hikmat Hikmat Ok Kamu Tak Mau Beli Rumah Tak Apa Kita Terus Kalau Kamu Ada Wang Kamu Mesti Ada Pelaburan Siapa Disini Ada Melabur ASN Amanah Saham Nasional Untuk Orang Bumi Putera Saya Bukan Bumi Putera Saya Ada Amanah Saham Syurga Kamu Lebih Diberkati Kamu Ada Amanah Saham Nasional Itu Bagus Untuk Pelaburan Kalau Ada Wang Ambil Itu Wang Mesti Ada Tabung Nan Ok Kamu Happy Tadi Saya Mula Dengan Amsal 6 Saya Mau Berakhir Disini Saya Mau Tanya Tadi Kita Kata Amsal 6 Si Pemalas Belajar Dari Semut Saya Mau Tanya Jika Kamu Ada Tanah Ada Ladang Kenapa Kamu Biarkan Sahaja Kenapa Kamu Tidak Tanam Sayur Bela Ayam Buat Kolam Ikan Tanam Avocado Tanam Mosangking Durian 1 Kilo 50 Ringgit Dalam 5 Tahun Ada Buah Kalau Tanam Sekarang Dalam 5 Tahun Ada Buah Di Taman Saya Kecil Saya Ada Rumah Semidi Kecil Saja Di Taman Saya Ada Cili Ada Betik Ada Pisang Ada Ada Ciku Ada Mangga Ada Serai Adakah Kamu Si Pemalas Atau Adakah Kamu Ada Ladang Ada Tanah Kamu Tidak Prioritas Makanan Makanan Sekarang Banyak Mahal Makanan Organik Sekarang Jarang Ada Banyak Makanan Yang Kamu Beli Ada Banyak Ubat Bius Ada Banyak Jenis Yang Tidak Baik Untuk Kesihatan Kalau Kamu Ada Ladang Ada Tanah Tanam Sendiri Ayam Kampung Itu Memang Berhasiat Apa Yang Beli Di Pasar Itu 24 Jam Dia Makan Dia Ambil Itu Apa Itu Ubat Ubat Dia Besar Dia Gemuk Dia Punya Kulit Dia Punya Daging Tak Sedap Ayam Kampung Yang Sedap Saya Selalu Beli Ayam Kampung Mahal Tapi Saya Beli Telur Ayam Kampung Satu Biji 80 Sin Saya Tidak Beli 30 Sin Punya Itu Tak Ada Sihat Mengapa Saya Melabur Untuk Kesihatan Satu Operation Jantung 100 Ribu Ringgit Kenapa Bayar Operation 100 Ribu Ringgit Ambil Wang Ini Beli Makanan Yang Sihat Hidup Dengan Sihat Tanpa Pergi Doktor Gigi Doktor Gigi Saya Pergi Sebab Ibu Saya Kurang Hikmat Itu Bukan Kesalahan Saya Itu Kesalahan Ibu Saya Dia Memang Sayang Saya Milo Campur Susu Pekat Dua-dua Pun Menis Nasib Baik Saya Tak ada Diabetik Tak ada Masalah Saya Sudah Mengampuni Ibu Saya Oke Jangan Jadi Pemalas Cari Idea Kreatif Jangan Jadi Copycat Cari Jalan Cari Makan Jalan Pelaburan Besok Saya Akan Sambung Bab Ketiga Bagi Bab Pertama Hari Ini Malam Ini Bab Dua Besok Bab Tiga Ibadah Yang Kedua Jangan Miss Sebelah Kiri Kanan Jangan Miss Oke Biar Mari kita berdiri Semua Siapa Di sini Belajar Sesuatu Malam Ini Siapa Di sini Berbekati Oh Hallelujah Puji Tuhan